Banjir akibat meluapnya sungai Pemali di Kabupaten Brebus, Jawa Tengah, selain merendam pemukiman warga dan fasilitas umum, juga merendam ratusan hektar tanaman bawang merah. Akibat rendam banjir cukup lama, tanaman bawang merah terancam dalam kalpana. Banjir meluapan sungai Pemali di Brebus, Jawa Tengah hingga Sabtu Sore masih menggenangi sejumlah desa di Kecamatan Manisari. Selain merendam ratusan rumah warga sekolah dan puskesmas, banjir juga menggenangi 200 hektar lalang pertanian di tujuh desa. Salah satunya di desa Sidambuya, Kecamatan Manisari, hampir seluruh tanaman bawang merah terendam banjir. Salah seorang petani juari mengatakan rata-rata tanaman bawang merah yang terendam berumur di atas 40 hari, sehingga dipastikan tanaman bawang merah akan membusuk rata terlalu lama tanaman banjir. Menurutnya kerugian untuk setiap di atas tanaman tolong merah mencapai 140 juta rupiah. Kalau yang terendam itu, emas wajah juga belum dipangas. Jadi, kalau saya itu mencapai, itu 50% siap. Setiap dari berapa? Berapa? Sementara sejumlah petani yang dalam pertaniannya tidak terkenang banjir, langsung melakukan panen untuk menghindari rumah luasnya banjir, karena diperkirakan intensitas hujan masih cukup tinggi. Agus Pramono, Smarang TV